Berbicara tentang syarat yang disebutkan oleh para ulama Ada syarat yang disepakati oleh para ulama itu adalah sah Ada syarat yang disepakati oleh para ulama itu adalah syarat yang batil Ada syarat yang diperselisihkan oleh para ulama Di antara syarat yang disepakati oleh para ulama Misalnya ketika seorang wanita menikah Dia mensyaratkan kepada suaminya agar tidak membawanya pergi dari luar daerahnya Tidak membawanya ke luar negeri Maka syarat yang seperti ini disebutkan oleh para ulama adalah syarat yang boleh Ketika wanita meminta tidak dibawa keluar dari negerinya Maka ketika suami tadi membawanya Memindahkannya dari tempatnya Boleh sang wanita tadi untuk meminta cerai Karena si laki-laki tadi telah melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh wanita tadi Ada syarat yang disebutkan oleh para ulama ini batil Syarat yang batal Yang fasid Misalnya seorang wanita Dia berkata kepada Suaminya atau calon suaminya Anda bisa menikahi saya Atau sudah menikah Dia mengatakan kepada suaminya Anda tidak boleh menggauli saya Kecuali Anda menceraikan istri pertama Anda Maka inilah syarat yang batil Tidak diperbolehkan Ada syarat yang diperselisihkan oleh para ulama Misalnya syarat ketika Seorang wanita Mensyaratkan kepada Sang suami Sebelum menikah misalnya Dia mengatakan Anda Boleh menikah dengan saya Tetapi dengan syarat Tidak boleh Anda poligami Syarat yang seperti ini Diperselisihkan oleh para ulama Jumur ulama mengatakan syarat yang seperti ini adalah syarat yang batil Ketika seorang wanita Mengucapkan tentang syarat yang batil Maka dia berdosa Dan tidak wajib dipenuhi oleh suaminya Ini perkataan Jumur Yang disebutkan Dalil yang mereka sebutkan Bahwasannya Rasulullah SAW Al-Muslimun ala surutihim Bahwa Semua Muslim Atau Kulu Muslim ala surutihim Setiap Muslim sesuai syarat-syarat mereka Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram Atau mengharamkan yang halal Sehingga Jumur mengatakan Syarat yang dibuat oleh wanita ini adalah syarat yang mengharamkan yang halal Sehingga Mereka sebutkan ini adalah syarat yang batil Yang apabila diungkapkan oleh seorang wanita Maka dia berdosa Walaupun yang ini diperselisihkan oleh para ulama Madhab Al-Hanabilah Madhab Al-Mahmat menyebutkan Ini syarat yang suhih Syarat yang benar Ya karena Pernah terjadi di zaman Nabi SAW Di Umar RA Ada seorang wanita Dia menyaratkan agar tidak dikeluarkan daerahnya dari negerinya Kemudian Sang suami tadi Ingin mengeluarkan dari daerahnya Sehingga wanita tadi Meminta untuk Cerai dari suaminya Walau telah alam yang roji dalam Perkara ini yang disebutkan oleh Jumhur Bahwa Tidak boleh seorang wanita Menyalatkan hal Yang seperti ini Terima kasih